Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel resep burung puluh hari ini saya mau bikin bugis pandan kali ini saya bikin menggunakan tepung ketan tanpa campuran tepung lainnya rasanya enak, kenyal, manis dan legit bagaimana caranya? yuk tonton terus videonya sampai selesai supaya tidak ketinggalan step by stepnya untuk bahan isiannya sudah saya siapkan 150 gram gula merah ini kalau ditimbang rata-rata beratnya 1 ganduk gini antara 150 sampai 160 gram gula merah ini diiris halus dulu sebaiknya pakai gula merah dengan warna coklat tua seperti ini supaya nanti hasil unti kelapanya juga bagus kalau sudah selesai diiris masukkan ke dalam wajan kompornya jangan dinyalakan dulu tambahkan 30 gram gula pasir 1 bungkus vanili 1 lembar daun pandan, saya potong bagi 2 sejumput garam 100 ml air nyalakan kompor dengan api sedang masak gula merah ini sampai larut dan mendidih dengan cara ini unti kelapanya bisa awet tahan lama nah kalau sudah mendidih masukkan kelapa parut sebanyak 200 gram gunakan kelapa setengah tua selama memasak unti kelapa ini harus diaduk terus supaya tidak mudah gosong ini kita masak sampai air gulanya terserap seluruhnya ke dalam kelapa parut tidak perlu sampai kering cukup sekedar lembab seperti ini kalau sudah matikan kompornya kemudian aduk-aduk sebentar untuk menghilangkan uap panasnya saya beli kelapa parut yang sudah jadi di pasar jadi ada sisa potongan kelapa yang ikut terbawa ini tinggal disisikan aja ya bisa dibuang nah kalau pakai gula merah yang warnanya coklat gelap maka hasil unti kelapanya juga bagus ya cantik banget seperti ini tunggu sampai dingin baru kemudian digunakan sambil menunggu unti kelapanya dingin kita siapkan bahan pembungkusnya saya pakai daun pisang yang sudah dipotong dan dibersihkan ini lebarnya sekitar 14 cm sedangkan panjangnya menyesuaikan sebelum digunakan daun pisangnya digarang dulu di atas kompor supaya layu sehingga saat digunakan tidak mudah robek dan mudah dilipat kalau sudah hasilnya seperti ini glowing banget bersih sekali selanjutnya kedua sisi panjangnya kita potong seperti ini ini bagian yang kerasnya kita buang sisi lainnya juga dirapikan ya nah hasilnya seperti ini lembarannya sudah lentur kayak lembaran buku siap untuk digunakan di resep kali ini saya pakai cetakan kue mangkuk oles bagian dalamnya pakai minyak goreng tipis-tipis aja supaya nanti bugis pandannya nggak lengket ke dalam cetakan saya siapkan 20 buah cetakan kue mangkuk kalau sudah disisihkan dulu untuk nanti masukkan ke dalam mangkuk 250 gram tepung ketan putih tambahkan 1.4 sendok teh garam 25 gram minyak goreng untuk airnya saya tuang 100 ml dulu kemudian ditambah dengan 65 ml santan instan tambahkan juga vanili lalu setengah sendok teh pasta pandan semua bahan untuk adonan bugis pandan ini diaduk dulu pakai spatula untuk airnya saya tambahkan lagi sebanyak 35 ml tetapi dituangnya sedikit demi sedikit disesuaikan dengan daya serap tepungnya jadi jangan sampai kelembekan ya selanjutnya adonan kue bugis pandan akan diuleni pakai tangan pastikan tangannya juga sudah bersih kalau diuleni pakai tangan kita bisa merasakan sejauh mana adonan ini menjadi lembek terlalu keras atau terlalu lembek kita lebih bisa merasakan kalau pakai tangan nah kalau sudah diuleni sudah tercampur hasilnya seperti ini karena saya rasa masih kurang lembek saya tambahkan lagi 10 gram air tapi tetap dituangnya tidak sekaligus ya tetap sedikit-sedikit saja jadi untuk bikin kue bugis ini salah satu tipsnya adalah mengenali tepung yang kita gunakan dari pengalaman saya setiap merek tepung ketan punya daya serap yang berbeda jadi untuk jumlah airnya jangan dijadikan patokan khusus bisa disesuaikan dengan tepung masing-masing oke ini adonannya sudah bisa untuk dibentuk kunti kelapa gula merah yang kita buat tadi sudah siap digunakan sudah dingin ambil sejumput adonan kalau ditimbang ini antara 25-26 gram jangan lupa telapak tangan juga dikasih minyak supaya adonannya tidak lengket bulatkan adonan kemudian dipipihkan menggunakan telapak tangan lalu beri isian unti kelapa gula merah secukupnya ini saya pakai kira-kira 1 sendok teh lebih sedikit kemudian tutup dengan adonan sambil dipadatkan secara perlahan seperti yang tampak dalam video kalau semuanya sudah tertutup rapat dibulatkan lagi nah untuk retakan-retakannya bisa dioles dengan minyak goreng pelan-pelan aja kemudian dibulatkan lagi sampai semua permukaannya menjadi halus dan mulus seperti ini kalau sudah masukkan ke dalam cetakan kue mangkuk yang sudah dioles pakai minyak goreng tadi kalau saat mencetak adonannya dirasa kering bisa dikasih air sedikit lagi beberapa tetes aja uleni lagi adonannya sampai adonannya ini menjadi lebih lembut dan bisa dibentuk oke ini sudah bisa dibentuk lagi dikepal-kepal dulu kemudian dibulatkan kelapak tangannya dioles pakai minyak goreng supaya enggak lengket pipihkan adonannya lalu isi dengan unti kelapa gula merah sebaiknya jumlah unti kelapa gula merah ini secukupnya aja jangan terlalu banyak supaya adonannya mudah ditutup dirapatkan dan enggak pecah-pecah setelah semuanya tertutup rapat oles lagi permukaannya pakai minyak goreng tipis-tipis aja supaya bentukannya ini lebih halus dan mulus seperti ini ya teman-teman lakukan sampai adonannya habis setelah semua adonan selesai dibentuk selanjutnya oles permukaan adonan menggunakan minyak goreng tipis-tipis aja supaya permukaannya enggak kering sambil mencetak adonan tadi saya juga sambil memanaskan panci kukusan dengan api sedang tata semua adonan yang sudah dicetak ke dalam panci kukusan kemudian dikukus selama 15 menit dengan api sedang satu resep ini bisa menghasilkan 20 buah kue bugis pandan saat dikukus adonannya akan mengembang oke ini dia teman-teman kue bugis pandan sudah matang matikan dulu api kompornya kue bugis pandannya akan menyusut secara perlahan nah selagi masih hangat saya akan bungkus kue bugis pandannya menggunakan daun yang sudah kita siapkan tadi sebelumnya dioles dengan minyak goreng tipis-tipis cara membungkusnya bebas teman-teman bisa mengikuti cara yang saya pakai karena bugis pandan ini saya buat untuk konsumsi dalam satu hari jadi saya hanya kukus sekali aja ya jadi setelah matang selagi masih hangat dibungkus menggunakan daun yang sudah dilayukan dan setelah itu kue bugis pandannya siap untuk disajikan sisa lipatan daun bisa dilipat ke bagian dalam untuk mengunci bungkusannya hasilnya seperti ini ya teman-teman rapi dan cantik mari kita ulang sekali lagi daun yang sudah dioles dengan minyak tipis-tipis dilipat seperti ini letakkan kue bugisnya kemudian lipat ke arah dalam lipat sisi kanan lipat sisi kiri buat semacam kerucut lipat lagi kelebihan daunnya bisa digunting sisa lipatan ditekuk ke arah dalam untuk mengunci bungkusan nah seperti ini ya teman-teman setelah semuanya selesai dibungkus bugis pandan kita siap disajikan ini saya sudah siapkan secangkir kopi sekarang mari kita lihat hasilnya ya teman-teman sama sekali tidak lengket ke daun karena tadi kita sudah oles dengan minyak tipis-tipis terlebih dulu nah ini bugis pandannya juga kokoh cantik banget meskipun terlihat kokoh tetapi saat di sobek ini terasa kenyal dan empuk serta lembut nah ini isian unti kelapa gula merahnya cantik banget warnanya rasanya enak banget manis lembut dan kenyal teksturnya juga tetap empuk meskipun sudah dingin selamat mencoba di rumah ya terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa tekan tombol like subscribe dan share supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini mohon maaf jika ada salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati